Halo, Assalamualaikum. Di hadapan saya sekarang ini sudah ada Nokia 51 Plus. Ini Nokia 51 Plus. Ini problemnya di konektor chargernya. Jadi konektor chargernya putus nyambung. Coba kita tes ya, ini tipe C. Konektor chargernya tipe C. Jadi kalau dicolokin begini, putus nyambung. Jadi kegoyang, ini nyambung nih. Masuk, kegoyang sedikit putus. Nah, ini nyambung lagi, nanti kegoyang sedikit putus lagi. Nah, kayak gitu. Ya, kelihatan ya. Kegoyang sedikit putus, merah tuh baterainya. Nanti nyambung lagi, kegoyang sedikit putus lagi. Kayak gitu. Kalau handphonenya sih, Yang lainnya selain ini, selain konektor charger, normal ya pemakaiannya. Langsung aja kita eksekusi. Saya juga sudah siapkan spare partnya seperti ini. Karena kalau untuk konektor tipe C memang agak, Untuk sekarang ini masih agak susah ya spare partnya. Kalau untuk konektornya aja. Jadi saya siapkan konektor yang satu set sama papan charger seperti ini. Sama mic. Jadi kita ganti satu set papan charger-nya. Kita buka aja spare partnya. Seperti ini bentuknya. Nokia 51 Plus. Oke. Langsung aja kita bongkar handphonenya. Sebelumnya kita matikan dulu seperti biasa. Nah, sudah mati. Kita lepas di bagian back covernya ya. Lampnya masih agak keras. Nah, ini agak rentannya di sini. Yang ada fleksibel fingerprint yang masih nempel ke mesin. Kalau nggak hati-hati kecolek nanti putus fleksibel fingerprint-nya. Ini ada fleksibel papan charger juga ke atas. Jadi harus benar-benar hati-hati ngeleteknya ya. Ini kita lepas dulu dari soketnya. Fleksibel fingerprint-nya. Nah, ini dia. Nah, ada fingerprint-nya masih nempel di back cover. Fleksibel-nya tersambung ke mainboard. Hati-hati ya. Pas ngeletek back covernya hati-hati banget. Oke. Back covernya sudah terbuka. Langsung kita bongkar bagian bawahnya aja. Papan chargernya. Tapi bagian atas juga baterai-nya wajib dilepas dulu ya. Takutnya ada shot. Ini obengnya masih nostalgi ya. Ini masih jamannya Nokia dulu. Ternyata masih pakai bintang 6 standar Nokia. Standar Nokia banget. Udah di bawah banget obengnya. Sebentar. Nah, ini masih standar Nokia banget. Nokia jadul. Ini masih ketutup solasi, double tip. Ada beberapa baut yang masih ketutup double tip. Dilepas aja double tip-nya. Nah, ini. Oke. Kita lepas. Tutup mesin atasnya dulu untuk melepas soket baterainya ya. Sudah dilepas semua. Kita amankan di silikonnya aja. Baut-bautnya. Pastikan lepas semua dulu bautnya. Nah, ini sudah terlepas. Yang bawahnya juga dilepas dulu aja bautnya ya. Oh, bawahnya lebih kecil. Lebih kecil lagi bintang 6-nya. Bautnya kita pakenya yang masih tetap standar Nokia. Yang satunya. Yang lebih kecil lagi ini bintang mununya. Nah, ini kita pisahkan aja di bawah untuk baut yang papan chargernya. Biar nggak ketuker-tuker. Soalnya kadang-kadang suka ada yang lebih pendek bautnya. Bener, emang ini lebih pendek ya. Lebih pendek ukuran bautnya. Tapi ada juga yang sama. Oke, ranjut kita lepas. Tutup mesinnya dulu. Dicungkil aja. Pelan-pelan. Nah, ini tutup mesinnya. Nah, ini konektor baterainya kita lepas dulu. Sama ini yang fleksibel ke papan chargernya ke bawah ya. Dilepas dulu aja. Nah, kita angkat. Ini soket baterainya kita angkat juga. Kita amankan dulu. Baru kita bongkar bagian papan charger. Nah, ini papan chargernya. Di bawah. Kita lepas dulu aja soket fleksiblenya. Oke. Sudah terlepas. Ini buzzernya. Ini papan chargernya. Yang tadi kita udah siapkan penggantinya ya. Nah, ini penggantinya. Yang baru papan chargernya. Tuh, sama ya. Tipe C Nokia 51 Plus. Memang dia kondisi konektornya udah aus konektornya. Oke. Ini kadang-kadang suka pur soldering yang konektornya. Tapi ini mah kondisinya bagus ya. Solderannya udah kenceng. Biasanya kalau pur soldering, saya suka solder lagi biar lebih kenceng lagi. Tapi ini sih udah kelihatannya udah oke. Udah kenceng. Iya, udah kuat. Jadi, langsung aja kita pasang ya yang barunya. Oh, dia berarti buzzernya. Buzzernya dulu. Pasang. Jadi, buzzernya gak usah dilepas juga bisa ternyata. Nah, ini kita bersihkan aja. Disikat-sikat aja. Ini ada debu-debunya yang masuk. Oke. Ini papan charger yang barunya. Kita pasang disini. Nah. Jadi, tadi buzzer. Sebenernya kita gak usah angkat juga bisa ya. Kita tekan sedikit biar lebih presisi dan kunciannya masuk. Oke. Kita pasang lagi. Wire antenanya. Oke, sudah masuk soketnya. Ditekan biar masuk semua ke celahnya. Biar gak ganjel. Lalu kita pasangkan. Flexible-nya belakangan aja ya. Ya, belakangan aja. Eh, tapi tutupnya belum kepasang. Jadi, kita pasang flexible-nya dulu tetap. Ini jangan kebalik. Ada main PCB. Ini sub-PCB. Jadi, untuk yang bagian yang bawah yang lurus sub-PCB. Ini ke main PCB. Kalau kebalik, dia posisinya tetap bisa nempel. Tapi kebalik. Jangan sampai kebalik. Jadi, diperhatikan ya. Ini sub-PCB. Ini main PCB. Nah, sebelum dibaut. Kita coba tes dulu aja ya. Kita sambungkan baterainya dulu. Baru fleksibel charger board-nya. Oke. Kita tes dulu. Sambungkan ke charger. Tipe C. Ini sambil ditahan aja ya. Pake kelingking aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah nyala. Nah, 15%. Coba kita goyang-goyang. Nah, ini digoyang-goyang. Dia tetap stabil ya. Nah, stabil. Berarti udah oke ya. Charger board-nya udah oke. Terpasang yang baru. Kita lepas. Oke. Lanjut, kita pasang tutup mesin dan tutup charger board. Ini tutup charger board-nya. Dimasukkan kunciannya. Dimasukkan kunciannya. Kesini dulu dimasukkan. Nah. Oke. Ini udah presisi. Tinggal kita pasang baut-bautnya. Yang bawah tadi ya. Yang panjang-panjangnya dulu. Baru yang pendek-pendeknya. Yang di tepi. Yang ke frame. Oke, sudah kita kencangkan semua. Nah, sudah selesai. Kita coba nyalakan sebelum di... Ini soalnya harus dibersihkan dulu bekas lemnya nih. Ada bekas double tip. Ini dibersihkan dulu nanti. Semuanya dibersihkan. Kita kasih double tip yang baru. Baru socket fingerprint-nya kita pasang ke mesin. Baru dirapetin ke sini. Tapi sebelumnya, kita coba... Nyalakan dulu handphone-nya. Oke. Sudah nyala. Nokia 51 Plus. Oke. Sudah nyala handphone-nya. Nah, seperti itu. Kita coba colokan ke charger. Nah. Sudah ada indikator baterainya naik. Dan ini kita coba goyang-goyang. Juga dia lebih stabil ya. Nggak putus nyambung seperti yang... Tadi. Yang bawaannya. Oke. Ini sudah stabil. Tinggal kita pasang back cover-nya. Untuk pasang back cover-nya. Prosesnya saya rasa gampang ya. Tinggal dibersihkan dulu ini. Dibersihkan dulu sisa-sisa double tip-nya. Kita kasih double tip yang baru. Pasang socket fingerprint-nya dulu. Baru kita rapetin ke frame-nya. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Cara mudah mengganti charger board Nokia 51 Plus. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.